Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direkturat Mineral dan Batubara Kementerian SDM Jalan Supomo Tebat, Jakarta Selatan. Pantauan di lokasi tampak sejumlah mobil penyidik KPK terparkir di kantor Direkturat Minerba Kementerian SDM. Kepala bagian pemberitaan Alif Fikri membenarkan adanya penggeledahan di kantor Direkturat Minerba Kementerian SDM. Sementara Menteri SDM Arifin Tasrif membenarkan adanya penggeledahan di kantor Direkturat Minerba. Ia menyebut penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan korupsi tunjangan kinerja. Di Kementerian SDM, betul ya, jadi kami melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi di kantor Kementerian SDM. Dari informasi dari teman-teman di lapangan masih berlangsung ya, di Direkturat Jenderal Minerba dan juga di kantor SDM. Ini terkait dengan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentunya yang masuk ke KPK, kemudian kami verifikasi telahan dan ditingkatkan pada proses penyelidikan. Setelah kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup, maka kemudian kami meningkatkan pada proses penyelidikan. Memang tentang tunjangan kinerja itu Bapak benarkan ya? Ada dugaan korupsi tunjangan kinerja? Ada dugaan ya, tapi membenarkan korupsinya juga. Berarti menghormati kasus yang di KPK gitu ya proses hukum ya Pak ya? Kita ikutin aja, nah proses yang saya berlangsung. Kita ikutin aja bien. We. 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 We.